Hai ini saya ada di depan gerbang kantor desa sesulu ya di sini di depan kantor desa sesuling ada plan ya agak kan tanpa calon-calon yang 12 untuk pemilihan BPD 2020 2020 kita lihat jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ini adalah calon anggota BPD yang dipilih untuk periode 2020 2020 ini untuk yang unsur satu ada Pak Adam Mali Pak Ismail Dukmaryani Pak Ari Pudin Pak Muhammad Asli Yama Bapak Banyuar dan Bu Liza Ahmad Dhani kita beralih ke sampingnya ini adalah calon BPD yang keterwakilan perempuan mari kita lihat ini ada ibu Dharma Yansi ini ada ibu Guliana ini ada ibu Asya ibu Sri Wahyuni dan ibu Arsia sekarang kita beralih ke terang sebelahnya lagi dan yang ini adalah calon anggota BPD ya untuk wilayah dusun 2 untuk wilayah dusun 2 mari kita lihat di sini ada ibu Saniasa Bapak Usman Shah Bapak Abdul Hazir Bapak Suryansah ibu Hernawati Bapak Rahmat Bapak M Saleh dan Mbak Mayang Sari Assalamualaikum hari ini di desa sesulur ada kegiatan pemilihan calon BPD periode tahun 2020-2026 yang dilaksanakan selama 2 hari tanggal 12 September dan 13 September 2020 kegiatan ini sesuai dengan protokol pencegahan COVID yuk kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selaku ketua penitia pemilihan BPD desa sesulur Pak Mkriode 2020-2026 telah melaksanakan kegiatan pemilihan tepatnya tanggal 12 September 2020 di mana pertama kali kita pemilihan BPD sesuai dengan protokol kesehatan terkait masalah banyaknya warga kami juga yang terpapar COVID-19 kami berharap ke depannya warga bisa mematuhi aturan-aturan yang telah kami buat selaku dari panitia jadi pemilihan ini bisa dibilang lain daripada yang lain saya berharap bagi yang nantinya menang berjiwa besar dan juga yang kalah harus berjiwa besar karena dalam pemilihan pasti ada kalah dan ada yang menang terima kasih pemilih masuk ke dalam ruangan harus mencuci tangan terlebih dahulu telah disediakan oleh panitia sabun cuci tangan dan keran air jadi dihindar dari virus COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan ya para pemilih pun jaga jarak ya masuknya jadi harus satu persatu dan sebelum masuk juga harus diperiksa dengan alat cek suhu tubuh jadi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID ya dan sekarang saya ada di dalam gedung pemilihan talon BPD saya sudah mencintai dan sudah mencintai suhu jadi diperbolehkan masuk dan ini adalah di dalam gedung pemilihan yuk kita simak dipanggil para undangan pemilih duduk menunggu di tempat yang telah disediakan dan tentu saja dengan menjaga jarak jadi sesuai dengan protokol kesehatan COVID ya dan setelah dipanggil para pemilih akan melakukan pencoblosan di bilik suara yang telah disediakan oleh panitia jadi semua kita disini memakai masker ya dan disini adalah tempat yang disediakan untuk para calon anggota BPD dan calon perwakilan perempuan terima kasih yuk kita lihat yuk kita lihat let me see terima kasih 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 Yang coup 2 dan menjelupkan di tinta tangannya sebagai tanda telah memilih semuanya sesuai dengan protokol kesehatan ya pakai masker dan menjaga jarak Jadi pintu keluarnya di sebelah sini ya, sebelumnya kita masuk di sebelah sana, sekarang kita keluarnya di sebelah sini, dengan sebelumnya kita mencelupkan jari dengan tinta yang telah disediakan panitia sebagai tanda kita telah selesai memilih. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya untuk pemilihan jalan BPD di Desa Sesuluh, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terima kasih. 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 Ini hasil dari terwakilan perempuan. Ini hasilnya ya. Lalu video ini, saya ingin mengabadikan kegiatan yang terjadi hanya 5 tahun sekali ini. Yang tentu saja sudah mendapatkan izin dari semua pihak yang terkait. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung, terutama warga sesuluh. Sehingga dapat dilaksanakan kegiatan ini dengan baik, tertib, pancar, dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Warga sesuluh emang istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum.